Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini saat ditemui awak media di sela-sela kunjungannya ke keluarga korban longsor di Desa Hanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Minggu malam kemarin. Dalam kunjungannya Menteri Sosial Tri Risma Harini atau yang akrab di Sapa Risma ini memberikan bantuan uang sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga korban longsor. Selain itu, Mensos akan segera merelokasi para korban dan warga terdampak ke tempat baru. Menteri Sosial mengatakan dengan tingginya intensitas curah hujan di lokasi longsor, dirinya mendesak petugas sehar gabungan untuk segera mengungsikan warga ke tempat lebih aman agar korban akibat longsor tidak kembali bertambah. Sekali lagi, Kotbela Sungkawa kepada seluruh keluarga korban. Dan saya berharap malam ini kita bisa melakukan evakuasi, terutama warga yang kondisinya rentan untuk terjadinya bencana ulang. Dalam kunjungannya, Mensos juga ikut membantu dalam menyiapkan tempat pengungsian sementara di bangunan sekolah terdekat lokasi longsor. Kurang lebih tiga sekolah di sekitar lokasi longsor akan difungsikan untuk pengungsian. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumadang, Jawa Barat